Artis atau band yang mempengaruhi saya, musikalitas saya adalah Klaa Project Saya mendengar Klaa Project pertama kali waktu saya kelas 1 SMA Lagunya itu memang saat itu kekinian banget Apa itu judulnya ya? Kembali, kembali Oke, judulnya tentang kita Lagu tentang kita waktu itu adalah sebuah lagu yang benar-benar modern banget Modern banget, teman-teman Waktu itu ya tahun 1988 saat Indonesia lagunya melo-melo-melo gitu ya Tiba-tiba ada sebuah lagu yang new wave New wave banget tahun 1988 itu Saya sendiri pribadi waktu itu kelas 1 SMA gak nyangka Bahwa lagu tentang kita itu bisa sukses ternyata ya Waktu itu saya gak nyangka kalau itu sukses Mungkin di Surabaya waktu itu gak seberapa sukses ya Karena orang Surabaya waktu itu agak telat seleranya gitu Karena lagu itu terlalu new wave untuk Surabaya Mau tahu Kela itu seperti apa? Dengerin dulu beritanya ya Kela Project dibentuk oleh Katon, Rilo, Adi dan Ari pada Maret 1986 di Jakarta Album pertamanya, Kela, dirilis pada akhir tahun 1989 Dengan hit seperti Rentang Asmara, Tentang Kita, Waktu Tersisa dan Laguku Di tahun 1991 Kela meluncurkan album keduanya bertajuk kedua Dimana terdapat lagu monumental Yogyakarta Sementara album ketiga Pasir Putih dirilis 1992 Mereka mencetak hit seperti Tak Bisa Kelain Hati dan Belahan Jiwa Pada bulan Maret 2001 Giliran Lilo yang keluar dari band ini Namun Kela tetap berjalan terus dengan anggota Katon dan Adi Kemudian di tahun 2003 Kela memutuskan untuk menambah tiga orang personal baru Yaitu Erwin Prasetya, SDW19 Yoel Fai dan Hari Goro Nama mereka pun berubah menjadi Nukla Nukla sempat mengeluarkan satu album Pada 2004 yang bertujuk New Chapter Dengan single Ijinkan Aku Memuja Pada tahun 2006 Erwin Prasetya memutuskan untuk keluar dari Nukla Karena perbedaan visi Tak lama setelah itu Katon Bagaskara menyatakan bahwa Nukla Berganti nama kembali menjadi Kela Project Dan di awal tahun 2009 Kela melakukan reuni Dengan ditandai diluncorkannya album Claritans Yang beranggotakan tiga anggota awal mereka Katon, Lilo, dan Adi Sepanjang karirnya Mereka telah menulurkan album studio sebanyak sembilan buah Album kompilasi enam buah Dan album Nukla satu buah Saya banyak belajar dari Kela Project Bagaimana cara membuat alansmen yang baik Bagaimana mengisi backing vokal Bagaimana memberikan instrumen-instrumen yang memperkaya sebuah aransmen lagu Itu saya terus terang banyak belajar dari Kela Project Kela Project itu adalah band Dengan tingkat artistik Sofistikasinya yang baik Saya mengambil sofistikasi dan keindahan Serta seni daripada Kela Project